Partai Kebangkatan Bangsa diajak Golkar menjadi motor penggerak koalisi besar pendukung Jokowi. Namun, PKB tetap memegang komitmen mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden. Dan Muhaymin Iskandar, Ketua Umum PKB, percaya diri bisa menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sejak jadi motor penggerak koalisi besar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaymin Iskandar, warawiri bertemu para mantan bakal calon wakil presiden. Koalisinya dengan Gerindra yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, sudah solid. Membuat Muhaymin percaya diri menjadi pendamping Prabowo Subianto, yakni sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Kamis kemarin, Muhaymin bersilaturahmi dengan wakil presiden ke-9, Hamzahas. Hamzahas adalah salah satu tokoh nadlatul ulama, kelompok di mana mayoritas adalah anggota PKB. Banyak hal yang saya dapatkan, terutama nasihat-nasihat politik, pengalaman Pak Hamzahas sebagai pejuang NU, pejuang politik, sampai di parlemen dan akhirnya jadi wakil presiden. Pelajaran dan saya nanya terus terang pada beliau, gimana caranya supaya jadi presiden? Saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya, insya Allah saya akan amalkan. Kita harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi presiden, ya wakil presiden kan gitu. Sebelumnya, pekan lalu, Muhaymin juga meminta nasihat politik kepada Yusuf Kala, wakil presiden ke-10 dan ke-12. PKB kini jadi daya tarik buat diajak koalisi oleh Golkar. Membentuk koalisi besar pendukung Jokowi yang digagas di kantor Partai Amanat Nasional pada Ramadan lalu. Maka, Golkar kini tengah menjajaki koalisi dengan PKB dan Gerindra. Posisi Golkar nantinya menjadi ketua tim pemenangan koalisi besar tersebut. Pak Isha sebagai perwakilan presiden dengan Golkar itu mengatakan senang kalau Pak Air Langga menjadi ketua tim pemenangan dari koalisi besar. Dari Gus Imin seperti apa? Oh iya, tentu. Kita ingin tiga kekuatan ini menyatu. Gerindra, PKB, Golkar. Nah, ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Enggak, tapi mungkin menginginkan Air Langga menjadi ketua pemenangan enggak? Bukannya Golkar masih pengen kursi cawapres atau itu? Oh, saya belum memasukkan pertimbangan itu. Gus, tapi akan senang kalau Pak Air Langga menjadi ketua tim pemenangan dari Prabowo Caim ya? Tak cuma Golkar yang diajak. Saat ini juga ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sebelumnya sudah mendukung Ganjar Pranowo bakal capres PDI Perjuangan. Sampai hari ini yang paling fix ya PKB Gerindra. Nah, sebentar lagi menyusul Golkar. Kapan sih Gus kira-kira? Kalau partemen-partemennya ada yang bakal merapat enggak Gus? Masihnya kapan ya Gus Golkar akan berjabung? Dia sedang merangkul PSI yang non-parlemen. Nah, itu apa kanan? Golkar kapan akan berjabung? Nanti akan segera, si umumkan. Minggu-minggu ini Gus? Belum tahu, nanti nunggu Golkar juga. Nunggu apa sih Gus? Nunggu tanggal Pak Air Langga juga. Nunggu diril-dirilan bahwa ingin. Perkembangannya, kini koalisi menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Nusron Wahid, sudah membahas sampai hal teknis memenangkan pilpres dan pemilu legislatif. Adalah membahas secara teknis dan detail tentang cara kerja kita, bagaimana supaya dalam koalisi besar nanti itu mencapai titik kemenangan. Nah, salah satunya yang dibahas adalah nanti bagaimana pembagian wilayah, kerjanya gimana, dan sebagainya. Bila koalisi dengan Golkar terjadi, maka Gerindra dan PKB bakal mendapat suntikan politik dan pemilih demi memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV